Wali Kota Jambi Syarifasa melepas 580 calon jamaah haji tahun 2023. Dalam kesempatan ini, Fasa menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan di Tanah Suci nanti dan menyampaikan kepada para petugas kesehatan dan pembimbing haji untuk menjaga dan melayani sebaik mungkin. Wali Kota Jambi Syarifasa melepas jamaah calon haji Kota Jambi tahun 2023 di Aula Rumah Dinas Kuali Kota Jambi pada Rabu 31 Mei 2023. Pelepasan ini turut juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Jambi Abdurrahman dan Sekda Kota Jambi Aridwan. Menurut laporan yang disampaikan oleh Abdurrahman, peserta jamaah haji Kota Jambi sebanyak 580 jamaah yang tersebar dari beberapa kecamatan di Kota Jambi. Dalam jumlah tersebut terdiri dari 254 jamaah haji laki-laki dan 326 jamaah perempuan. Dalam pemberangkatan tersebut ada dua kloter yaitu kloter 18 dan 19 yang akan diberangkatkan pada 7 dan 8 Juni 2023 dini hari. Sementara itu, Fasa juga menyampaikan kepada calon jamaah haji terkait aspek-aspek yang harus dilaksanakan di Kota Suci nanti dalam beribadah dan termasuk larangan-larangannya. Kota Jambi, sejumlah 580 dengan 2 kloter 18 dan 2 kloter 19. Yang insya Allah nanti akan dilangkatkan di tanggal 7 Juni, ya itu 7 Juni ini dan tanggal 8 Juni ini. Nah kami melepas di Aula Kurya Mayang. Kami sampaikan juga tadi kepada para jamaah apa-apa yang harus dilaksanakan nanti di Kota Suci nanti dalam beribadah haji nanti dan termasuk larangan-larangan dan lain sebagainya. Kemudian juga kami juga mengikipkan jamaah kepada para penyugas, kesehatan, pekerjaan pembimbing, kelayan haji untuk dapat dilayani sebaik-baik umpunnya sehingga mereka akan menjadi panggungan Allah dan menjadi haji yang mampu. Kemudian kami di Kota Jambi ini mendoakan kepada para jamaah yang hanya lancar dalam perjalanan nanti kemudian sampai ke Kota Suci beribadah dengan kusuh dan juga kembali pulang ke tanah air di Kota Jambi ini dengan diselamat dan kumpul bersama keluarga. Selain itu, Fasa juga mengatakan kepada para petugas kesehatan dan pembimbing haji untuk menjaga dan melayani sebaik mungkin kepada jamaah haji sehingga jamaah haji menjadi tamu-tama Allah dan menjadi haji yang mabrur.